Pemirsa meskipun Lebaran Idul Fitri 2024 terhitung masih kurang lebih 20 hari lagi, namun menyiapkan segala sesuatunya tentunya dipulai dari sekarang. Salah satunya menyiapkan pakaian yang akan dikenakan keluarga pada hari Nan Fitri nanti. Azila Muslim Jambi, wajib Anda jadikan pilihan untuk berburu baju lebaran. Momen Lebaran Idul Fitri di Indonesia identik dengan tradisi membeli baju paru. Kebiasaan membeli baju paru untuk lebaran ternyata juga telah menjadi tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan sejak dulu. Salah satu pusat perbelanjaan busana muslim yang sudah ramai dikunjungi pembeli sejak awal Ramadan, yakni Azila Muslim Jambi. Dalam rangka memeriahkan momen bulan suci Ramadan dan menyambut hari raya, Azila mengadakan beberapa promo menarik untuk pengunjung setianya. Ada pun promo yang diberikan ialah Sarambit atau kopelan keluarga brand Echika, Azila, KK, Motif. Diskon sebesar 10% per picisnya. Kemudian hijab skraf Azila Premium, diskon 5% jenis motif maupun polos. Kemudian skraf Kaila mulai dari Rp35.000, ukuran standar Rp45.000, dan jumbo dengan diskon 10%. Selain itu ada juga baju single dari Brand KK, promo dengan spesial price-nya sebesar Rp150.000, diskon tanpa member. Selain menjual berbagai macam baju muslim seperti gamis dan juga baju koko untuk anak dan dewasa. Di sini juga tersedia perlengkapan sholat tarawih seperti sajadah, peci, sarung dan mukenah, serta al-Quran. Tak ketinggalan koleksi jilbab dengan berbagai jenis motif dan juga ukuran terpajang di sini. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan untuk mendapatkan promo dan juga koleksi terbarunya Azila Muslim Jambi. Silahkan datang dan kunjungi Komplek Azila Muslim Square di Jalan Selamat Riyadi, Proni, Kelurahan Seiputri, Kota Jambi. Buat yang ada di Azila Nika terutama, kita nggak hanya jual baju pakai muslim doang, tapi juga ada kayak tunik atasan, bahkan kita juga ada jaket yang anak muda biasa pakai, terus juga ada baju blus atasannya doang, ada juga baju renangnya juga kita, khususnya ada baju renang, baju anak, dan untuk pakaian dalam juga kita ada. Dari Senin sampai Minggu kita buka terus, dan juga kalau untuk bulan Ramadan kan jam kita lebih perpanjang tutupnya, Kak. Biasanya kan 8.45, sekarang kita tutupnya 9.55, bukanya jam 8.45. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.